Satu dari dua begal sepeda motor diringkus anggota Polsek Cimanggis usai beraksi di jalan Cimpaen Tapos, Depok, Senin 19 Desember. Rekan tersangka Yong, 39 tahun, berhasil lolos dari sergapan petugas. Dari tangan tersangka petugas menyita 3 unit sepeda motor, kunci letter T, dan sebuah handphone. Tersangka Irwansah, 34 tahun, setiap beraksi dengan cara menyemprotkan spray ke wajah korbannya. Spray yang disemprotkan berisi air cabai dan cukah. Begitu korbannya kesakitan, residivis jebulan paledang Bogor ini lalu menggasak sepeda motor korbannya. Kapolsek Cimanggis AKP Firman Andrianto mengatakan, setiap beraksi pelaku selalu berdua berboncangan sepeda motor. Irwansah yang pernah menjadi sopir angkot bertindak sebagai eksekutor, sedangkan Yong bertugas sebagai penyemprot. Kini jejaran Polsek Cimanggis masih terus memburu Yong. Tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.